Assalamualaikum Wr Wb Terus videonya dan simak terus Pertama kita siapkan loyang Lalu ini ada satu bungkus biskuit teh Atau biskuit sahih Dan ini susu cair Secukupnya Nah ini biskuitnya kita celupkan Ke susu cair ya Lalu ditempel seperti ini Biskuitnya Nah biskuitnya ini Dijadikan dua tahap ya teman-teman Dijadikan dua tahap ya teman-teman Dijadikan dua tahap ya teman-teman Oke teman-teman Ini biskuitnya sudah selesai Selanjutnya disini Sudah saya siapkan blender Lalu tambahkan Satu wadah jabadi atau yogurt Ini ukuran 170 gram ya teman-teman Lalu tambahkan Satu kaleng kecil Ukuran 95 gram Gesta atau krem Tambahkan Tiga biji keju Merk apa aja Satu bungkus Dreamwave Satu sendok kecil Vanili Setengah gelas Gula pasir Lalu tambahkan 16 sendok makan Susu bubuk Atau susu powder ya Sekarang kita tutup Dan kita blender ya teman-teman Oke sekarang kita matikan blendernya Kalau sudah di blender Sekarang kita tuangkan Di atas biskuit Yang sudah ditata tadi ya Nah selanjutnya Ini kita panaskan di oven Bagian atas ya Oke sekarang kita masukkan Ke dalam oven Dan ini kita nyalakan Api yang bagian atas ya teman-teman Dan biarkan hingga Agak mengeras Sekarang kita tutup Nah teman-teman Ini sudah saya keluarkan Dari oven Dan ini bagian atasnya Sudah agak mengeras ya Sekarang Kita taruh Biskuit oreo ya teman-teman Di atasnya seperti ini Seperti ini teman-teman Selanjutnya Siapkan panci kecil Lalu tambahkan Satu gelas air Tambahkan Satu bungkus Krem karamel Lalu tambahkan Satu sendok kecil Nescafe Di aduk Lalu panaskan Di api ya Ini kita biarkan Hingga mendidih ya teman-teman Nah teman-teman Ini sudah mendidih ya Sekarang kita matikan Apinya Dan kita biarkan Hingga busanya itu Menghilang Nah teman-teman Ini busanya sudah menghilang ya Sekarang kita tuangkan Di atas Kue ini Seperti ini Seperti ini teman-teman Dan ini bagian Tahapan ketiga ya Ini tuangkan Sedikit-sedikit aja ya teman-teman Pakai sendok Selamat menikmati Oke sekarang kita taruh Di dalam kulkas Dan biarkan hingga dingin ya teman-teman Nah ini sudah saya keluarkan Dari kulkas Dan ini sudah dingin banget Sekarang kita potong ya Nah ini kita potong Segi empat Kayak gini Kita angkat pelan-pelan Nah sekarang kita taruh di piring ya Ini dia teman-teman Hasilnya Sangat cantik sekali bukan Ini juga ada Krem karamelnya Ada biskuit oreonya juga ya Pokoknya ini komplit banget Dan bikinnya juga sangat mudah Cocok untuk hidangan sehari-hari ya Atau untuk cemilan anak-anak Dan bisa dihidangkan juga Bersama gahwa atau kopi arab ya teman-teman Oke sekarang saya akan mulai mencobanya ya Ini teksturnya lembut banget loh teman-teman Nah bismillah Ini enak banget Dan ini lembut banget Biskuitnya kerasa banget Krem karamelnya juga Kerasa banget loh teman-teman Oke buat teman-teman Selamat mencoba ya Semoga video aku bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan aktifkan juga notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku ya Oke sampai sini dulu video aku kali ini Semoga bermanfaat ya Selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax